Kiamat akan terjadi sebentar lagi. Fix! Ini tanda-tandanya. Assalamualaikum teman-teman Cita Untung. Kiamat sudah dekat. Apa benar? Tanda-tanda kiamat banyak menjadi pembahasan salah satunya isu kekeringan. Dan yang terupdate, apabila Palestina Merdeka, kiamat akan terjadi. Agar tidak simpang siur, mari kita simak penjelasannya bersama Ustadz Rahmat Baikuni hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cerita untung, terima kasih untuk kembali di tayangan kita. Dan nyeri ya temanya kiamat terjadi sebentar lagi. Tandanya seperti apa gitu ya. Alhamdulillah bersama kita ada guru kita tentunya juga. Yang beliau ini sangat menekuni tanda-tanda ini. Dan juga fenomena-fenomena, simbol-simbol yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Langsung aja kita akan ikut teman-teman guru kita Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga di sini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh Ustadz ini belum lama FYP atau viral. Salah satu cuplikan ya, mungkin teman-teman yang sebelumnya belum mengetahui Ustadz. Kemudian jadi paham. Saya juga dulu pahamnya karena FYP di tempat lain. Uh, seru juga di pembahasannya gitu ya. Kemarin yang kita mungkin berangkat dari pembahasan Ustadz mengenai kemarau. Kemarin. Apalagi sekarang fenomena terjadinya genocide. Gitu Ustadz. Nah, kita mulai dulu dari kemarau, mungkin baru kemudian kita akan urut lagi dari apa aja sih yang sudah terjadi. Tanda-tandanya gini Ustadz. Kalau kemarau, apakah bagian dari tanda kiamat Ustadz? Banyak yang bilang seperti itu. Emang ya? Ada hadis dari Sohabat Abu Umamah. Dimana Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, Sesungguhnya, sebelum kemunculan Dajjal itu akan muncul tiga tahun tersulit bagi manusia untuk hidup di muka bumi. Pihar jau'un syadid. Pada tiga tahun itu terjadi kelaparan yang sangat. Kelaparan yang sangat akan menimpa manusia. Allah perintahkan pada langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga hujannya. Artinya di tahun pertama, sepertiga hujan akan tertahan tidak turun selama setahun. Tapi akan turun sedikit? Dua pertiganya turun. Itu dicicir selama setahun. Jadi yang sepertiga ditahan. Sepertiga ditahan? Jadi kalau biasanya puol, di tahun pertama itu sepertiga ditahan, dua pertiga turun. Aduh, ini lu kurang dari dua pertiga nih sekarang. Sepertiga tanaman ditahan dan tidak muncul. Jadi Allah perintahkan dulu pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Jadi yang tumbuh cuma dua pertiganya? Dua pertiga, itu di tahun pertama. Jadi agrobisnis ini akan menurun? Betul, betul. Itu kendala besar bagi agrobisnis untuk menghadapi masa ini. Kemudian wafis sanatis saniyah, di tahun yang kedua, Allah perintahkan langit menahan dua pertiga airnya. Justru kebalikannya sekarang? Akan berkurang terus. Sampai tidak sama sekali. Akan ada tidak sama sekali? Tahun ketiga. Tahun kedua, dua pertiga air, kata Allah, tahan jangan diturunkan. Maka dua pertiga air tidak turun selama setahun. Yang turun hanya sepertiga saja. Dan tanaman pun sama, dua pertiga tanaman tidak akan tumbuh, hanya sepertiga yang tumbuh. Itu tahun kedua. Manusia makin kelaparan, makin kekeringan. Nah, di tahun ketiga, Allah perintahkan langit untuk menahan semua airnya selama setahun. Selama satu tahun? Selama satu tahun. Iya. Fada tukcilokutotun binasama, bintilkasana. Maka di tahun ketiga, tidak setetes pun selama setahun. Astagfirullahaladzim. Walayambitualatum bitum binan ardi, walau binabatin wahid. Dan Allah perintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan satu tanaman pun selama setahun. Bayang tidak? Satu tanaman pun setahun? Tidak, tidak. Tapi yang sudah ada, masih ada ya? Yang sudah ada, kering. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yang belum ada, tidak tumbuh. Nah, di tahun ketiga itulah, Dajjal akan muncul. Sudah siap belum kita nih? Belum kawin-kawin. Apakah tanda, misalnya gini ya, kita mulai dari tahun pertama dulu. Apa yang terjadi sekarang, mirip tandanya atau hanya mendekati? Jadi begini, ada satu metodologi agar kita aman dalam membuat sebuah kesimpulan ya. Metodologi pengambilan penafsiran tentang sesuatu masalah. Yang pertama metodologi tarikatul jam'i. Semua dalil-dalil terkait dengan masalah kita itu harus kita kumpulkan. Kita urutkan dulu Quran, baru hadis. Nah, Quran pun yang lebih mendekati masalah, terus agak jauh ke di bawah. Hadis pun demikian. Setelah tarikatul itu, baru kita ambil tarikatul tarjihnya, natijahnya. Kita ambil dari kesohihannya, kemudian diambil juga dari maknanya. Baru kita simpulkan. Nah, kesimpulan ini, ada juga syarat diukuran kedua, penyaringan kedua. Yaitu tidak boleh bertentangan dengan ayat Quran, tidak boleh bertentangan dengan hadis yang suahih, tidak boleh bertentangan dengan kaedah bahasa Arab, dan tidak boleh bertentangan dengan tarikh. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, sepertinya bukan saat ini. Sepertinya masih belum? Masih belum. Enggak, maksudnya dengan keadaan sekarang aja udah berat sih sebenarnya. Berarti ketika yang benar-benar tanda realnya, itu akan jauh lebih berat lagi. Kata Rasulullah, salah susanawat syidat, katimat syidat, itu artinya paling sulit bagi kita untuk hidup di muka bumi. Paling sulit. Nanti gambarannya, di tahun yang ketiga, itu banyak binatang ternak dan ikan-ikan mati semua. Bayangkan, tanaman tidak ada, hujan tidak turun, ternak habis, ikan pun tidak ada. Kita mau bertahan hidup dengan apa? Maka, sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan apakah manusia bertahan hidup? Jawabannya apa? Orang-orang Islam nanti bertahan hidup dengan apa? Subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, Allah akbar. Menterah sepi aja? Tudzi'u mazra'ata ta'am. Itu mencukupi, seperti mencukupinya makanan untuk mereka. Artinya kualitas iman Islam itu yang membuat kita survive. InsyaAllah. Ya, karena semangat itu kan bisa membuat tubuh itu melakukan metabolisme, sehingga sekalipun tidak ada usupan makanan, ya. Tubuh kita bisa survive. Itu pentingnya iman dan Islam, akidah, iman dan tawheed itu penting sekarang, dan disanalah itu akan bertahan. Jadi mereka yang, jangankan yang tidak punya iman, yang munafik pun akan tersiok-siok, apalagi yang tidak punya iman, tapi akan Allah sisakan yang terburuk gitu, karena mereka akan menyaksikan kiamat, karena orang beriman tidak akan menyaksikan kiamat. Pasti orang beriman akan dicabut nyawanya, akan dicabut nyawanya, dan dicabut nyawanya serempak. Itu nanti lah bahasa rusuh itu. Oh, itu. Guys, jadi kalau kita pikir ya. Ini berat sih sekarang-sekarang nih, dengan apa mungkin beberapa titik ada yang udah mulai turun hujan dikit-dikit gitu ya. Dan hampir setahun, benar hampir setahun kita tuh nggak menemukan hujan. Kemarin sampai ke Tanah Suci, kita bulan Juni-Juli, itu sampai 40 derajat. Itu berat. Insya Allah. Itu berat gitu, misalnya. Kalau ini pun belum jadi tandanya, tapi baru teaser ibaratnya. Iya. Baru kayak pemanasan, bagaimana nanti gitu? Iya. Iya, tapi masuk akal dulu kalau sampai semua udah nggak ada yang bisa hidup lagi, dan kita udah nggak bisa. Maksudnya makan, mau ambil source dari mana makanan, kan gitu. Kita nggak ada, nggak tahu AC masih bisa nyala atau nggak. Udah nggak ada. Kalau dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Dajjal muncul teknologi nggak ada? Tidak ada. Ada ini ya, ada liru? Ketika dalam dajjal muncul, ada? Ada. Sumautum miram ambadadatum, sumautum miram ambadadatum. Justru itu dikaitkan dengan kemunculan tanda besar. Tanda kiamat itu kan ada dua. Ada ashratul suhroh, ada ashratul kubrah. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Nah, kemunculan tanda besar, itu diawali oleh, kalau versi saya, saya memegang pada versi hadis diwati imam muslim ya, kalau tidak salah. Yaitu, matahari terbit dari barat dulu. Nah, terbitnya matahari dari barat inilah yang menjadi indikator awal bahwa Allah sedang akan mencabut teknologi dari bumi. Dan ini terkait dengan hadis salallahu alaihi wa sallam. Yang pertama, akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan tiga malam. Jadi akan datang satu malam gelapnya tiga kali dua puluh empat jam. Yang kayak pagi-pagi gitu ya, Kak Chang. Nah, itu dia. Dan ini ternyata ditemukan oleh seorang ahli fisika dari Rusia, Dr. Dimitri Bolikov. Dia sampai membuat, dia sebuah awak NASA ya. Dia bilang mengatakan dalam jurnalnya, In the future, the world will be in the darkness all out, without sun in three days. Dia ngomong gitu? Ah, itu judulnya kayak gitu. Bisa di Google, teman-teman. Dimitri Bolikov. Dr. Dimitri Bolikov. Itu secara sains penjelasannya ya. Kenapa dia punya? Melihat dari pergerakan matahari, kemudian akan datangnya sebuah bintang besar yang saat ini sudah bergerak ke arah bumi, itu boleh membayangkan efeknya. Dengan sederhana pun kita bisa paham. Logikanya begini, ini bumi ya. Nah, ini ada bintang besar, bintang besar, kemudian dia tidak nabrak bumi. Tapi dia hanya melintas saja ke arah yang berdekat dengan bumi. Nah, dia kan lebih besar volume-nya. Artinya, gaya gravitasinya lebih besar daripada bumi. Nah, artinya bumi ini akan tertarik ke sana. Namun, karena bumi ini terkait dengan gravitasinya dengan matahari, inti tetap surya kita, bumi sebetulnya tidak akan tertarik, tapi dia akan bergeser saja. Nah, pergeseran inilah yang mengakibatkan perpanjangan waktu. Malam menjadi tiga kali lebih panjang, siang menjadi tiga kali lebih panjang. Ini ilmiah banget. Scientific habis. Dan ini hadis Rasulullah. Dan ini lah yang menyebabkan dia masuk Islam. Dimitibualikum. Dulu kan pernah, Sat, ya? Kalau nggak salah ya, Sat. Ada Nabi Yosua bin Nun. Yosya bin Nur. Nabi Yosya bin Nur. Bagi anggaman asli, Yosua. Nabi Yosua. Betul. Yosya bin Nur. Nabi Yosya bin Nur yang kemudian dia mampu menahan matahari. Betul, betul. Nah, ternyata ada penjelasan saintifiknya bahwa polanya ini akan terjadi 32 tahun sekali. Betul, luar biasa. Nah, pola ini pergerakan matahari atau apa gitu ya. Yang dulu beliau berdoa supaya kemudian dipanjangkan matahari supaya bisa masuk ke tanah siang gitu kan. 11 tahun sekali. Eh, 32 tahun sekali. 11 tahun sekali. Dan itu terkait dengan WTC. Nah. Terkait percaya nggak? Nyampung lagi. Nyampung banget, ya? Nyampung. Karena gini, Sat. Kemarin ini yang unik adalah ketika haji kemarin itu, itu fenomena dalam 11 tahun itu, apa, yang dipanjangkan arah fahnya. Betul. Jadi kita berbicara kemarin tuh, jangan-jangan ini masuk dalam lingkaran fenomena apa yang dibilang itu, sepertinya seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf Bin Nun, gitu kan. Dicerita. Dicerita begitu kan. Belum lama saya bencari Jordan kan. Maksudnya, seorang nahan matahari dari mana, Allah punya izin, wakam beliau kan di Jordan. Oh iya. Wakam Nabi Yusuf Bin Nun. Karena saya berziarah itu. Saya baru tahu ada Nabi Yosua, gitu kan, di, 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 apa namanya, di dalam Islam, gitu ya. Atau, dalam Muslim biasanya, kan. Gak tahu, namanya Yusak, di bahasa Islamnya. Nah, punya kemampuan itu, kemudian membawa, apa namanya, 600 Bani Yusra'il. Masuk ke? Ya, itu kesempatan pertama, Bani Yusra'il masuk ke Palis. Itu satu. Itu pahlawannya orang dunia, ya. Yahudi. Sebabnya mereka jadi pahlawannya, gitu ya. Momen itu yang menjadi nama, mereka memiliki keyakinan besar untuk menguasai dunia. The Jericho Project. Karena perang itu terjadi di Jericho. Ariha. Orang Yahudi menyebutnya Jericho, kita menyebutnya Ariha. Oh, the walls of Jericho. The Jericho Project. Y2K, year of the Yehuda Kingdom. Wah, itu Ki-Y2K. Itu bukan era kebangkitan teknologi, informasi globalisasi. Bukan. Itu syarat bermuatain ideologis. Seribu tahun terakhir sebelum hari kiamat, adalah masa bagi berdirinya sehingga sana, Messiah di muka bumi. Oh, jadi ternyata, masuknya warga Bani Israel bersama Nabi Yusra'il itu, itu yang namanya Jericho Project itu? Iya, kan benteng Jabariyah yang mereka hadapi, yang mereka lawan itu di Jericho. Kita menyebutnya Ariha, mereka menyebutnya Jericho. Nah, jadi Nabi Musa AS, itu meninggal bersama Nabi Harun, sebelum mereka masuk ke Al-Aqsa. Nah, satu sunnatullah, bahwa setiap kali seorang Nabi wafat dari Bani Israel, buru-buru langsung tidak ada masa pakum, diutus Nabi Ibu-Ibu-Ibu. Begitu Nabi Musa AS wafat, dua tahun setelah Nabi Harun, maka Allah mengetus Nabi Yusya' bin Nun. Nah, Yusya' bin Nun AS ini adalah pemuda yang mendampingi Nabi Musa ketika mencari Nabi Hidir. Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Itulah pemuda itu yang bernama Nabi Yusya' bin Nun. Walaupun gak disebut namanya disitu ya? Tidak disebutkan, Fatah saja Itu pemudanya? Pemudanya Nah, beliulah yang kemudian melanjutkan ke pemimpinan Bani Israel Setelah Nabi Musa Yisrael Nah, beliulah yang berhasil membawa Bani Israel yang berjumlah 600 ribu orang Masuk ke tanah yang Allah janjikan, Palestina Tapi itu sudah tidak berlaku lagi karena hukuman sudah memutuskan mereka atas hak Palestina Namun tetap tugas itu harus dilakukan Nah, peristiwanya perang pun terjadi Saat itu perang sangat alat luar biasa Sementara hari sudah memasuki hari Jumat dan Jumat pun akan segala berakhir Matahari sudah memasuki waktu asar kan waktu itu Dan akan tenggelam Sementara hari Sabtu, hari suci mereka Tidak boleh ada perang Nah, Nabi Yusya bin Nun AS ini bingung ini gimana? Ini perang belum selesai Besok hari Sabtu, masa perang diliburkan dulu? Eh berhenti dulu, perang jangan dulu diajut ya Besok hari suci kami, gak mungkin Nah, maka Nabi Yusya bin Nun mengadu kepada Allah Ya Allah, gak mungkin perang ini kami lanjutkan Sementara waktu sudah makan habis Maka izinkan aku untuk menahan mataharimu agar dia berikan aku perpanjangan waktu Silahkan, kata Allah Maka Nabi Yusya bin Nun berkata kepada matahari Ya syamsa Eh ya syamsu inaki abdutullah Waduhnu ibadul Hei matahari, kau ini hamba Allah Kami juga hamba Allah Laidan amrum min amrillah Kita punya kewajiban atas perintah Allah untuk beribadah Maka demi Allah, perangku ini belum selesai Aku haramkan kau tenggelam sebelum perangku ini selesai Maka matahari pun berhenti atas perintah Allah untuk Yusya bin Nun Waduh Kata Rasulullah Rasulullah Tidaklah matahari berhenti untuk seorang hamba dari hamba Allah Melainkan untuk Yusya bin Nun Teman-teman, bisa sambil google, mungkin bisa dicari-cari Fenomena saintifiknya juga ada ya Setiap 11 tahun sekali, matahari ini lebih panjang waktunya Titik balik matahari Titik balik matahari Dan kenapa ada tahun kehabisan, itu terkait dengan itu Dan WTC itu dihancurkan, itu di titik balik matahari pertama Dan titik balik matahari pertama di milenium ketiga adalah 2001 WTC 2001 Di tanggal berapa? 9-1-1, 9-11, 9-1-1 Apa kode 9-1-1? Urgency Ah, itu dia Jadi menggeser keberadaan Tuhan yang diingat 9-1-1 9-1-1 kalau digabung berapa? 11 11 WTC 11 Itu by design semua Dan di pagi hari Kenapa di pagi hari? Sunrise Sunrise Jadi WTC bagi saya, itu adalah kebohongan besar yang mereka ciptakan Yang sebetulnya merupakan ritual human sacrifices Untuk menyambut year of the Yehuda Kingdom 1000 tahun terakhir itu The Jericho Project Berang Jericho Jadi Sejarah yang berkesan bagi mereka Sehingga Yahudi bisa berdiri di tanah Palestine Dimulai dari bagaimana mereka masuk pertama kali ke Palestine Sebelumnya sudah ada bangsa Arab Jadi tidak benar kalau ada klaim Yahudi lebih dulu dari Arab Kaman Itu yang mereka perangi siapa? Kau Jabariyah Itu turunan siapa? Turunan Arab Iya benar Nabi Hud sudah menghuni Palestina lebih dulu Syam dari dulu Itu Nabi Hud Nabi Arab Nabi Soleh Nabi Arab Nabi Shu'ib Nabi Arab Empat kan kata Rasulullah Nabi yang dari bangsa Arab Hud Soleh Shu'ib Dan Rasulullah Maka fakta sejarah ini Itu mematahkan hujah mereka Iya Bahwa mereka berhak atas tanah Palestine Tidak Di Kitab yang berbeda juga Di keyakinan yang berbeda juga Bahwa Bangsa Bani Israel ini Juga ketika diberikan kesempatan Untuk masuk ke Filistin Mereka menolak kan? Betul menolak Dan kemudian terputuslah janji itu kan Karena dia sudah dikasih Tidak mau Karena di Quran juga sama ya? Ada Oh jadi yang dibilang tanda perjanjian itu Sebenarnya Ia sudah dimentahin sendiri Mereka sudah menolak sendiri Mereka sudah dikasih Ditolak Tapi sekarang kok nganggep lagi Minta lagi Kalau Nabi Yusak itu Bangsa mana? Itu dari Bani Israel Bani Israel Jadi Bani Israel itu Artinya keturunan Nabi Yaakub Nabi Yaakub Israel itu gelar Nabi Yaakub Karena beliau melakukan perjalanan Dari Kanaan Palestine ke Fadan Aram Perbatasan Suria dengan Irak Di waktu malam Karena kalau siang panas kan Perjalanan ini diakui Di waktu malam Itu tugas pertama beliau sebagai Nabi SK kenabian beliau itu tugasnya itu Perjalanan Perjalanan dilakukan di malam hari Isra Atas perintah Allah Eli Isra Eli Isra Eli Jadilah gelar Nabi Yaakub Jadi bahasa Arabnya Abdullah Bahasa Bukan Itu Isra Ada yang mengatakan Isra itu Hamba Eli Allah Itu dalam tafsir Dari Ikrimah Mengatakan bahwa Isra Eli itu artinya Abdullah Bisa jadi seperti itu juga Tapi Itu berdasarkan Kaedah bahasa dan sejarah Jadi Isra Eli itu Perjalanan di malam hari Karena Allah Itu yang dilakukan Nabi Yaakub Sehingga beliau diberi gelar Isra Beberapa Arti berarti Dan itu disaksikan juga Oleh Rehenghudi Ketika Rasulullah Hijrah ke Madinah Ada Orang-orang Yahudi Yang menyambuti Madinah Kan di Madinah Ada tiga kabila Yahudi Qawizoh, Bani Nadir Dan Qawinuqa Nah mereka datang Menyambut Rasulullah Ya Rasulullah Lalu mereka mengatakan Wahai Abul Qasim Jawablah Empat pertanyaan kami Ya Jawablah Empat pertanyaan kami Nah sebelum Rasulullah Menjawab Rasulullah mengambil Sumpah dulu Kepada Bani Israel Apakah kau bersaksi Bahwa Yaakub itu Israel Bada syahidna Betul kami bersaksi Allahumma fashad Ya Allah saksikan Jadi mereka juga sudah paham Kalau Israel itu adalah Belar Nabi Yaakub Yang keturunan ini Sebut Bani Israel Yaakub itu adalah Ayah dari Nabi Yusuf ya Ayah dari Nabi Yusuf Dari istri yang kedua Istri yang kedua Karena Nabi Yaakub istrinya empat Yang pertama Ya Allah Ya Sebetulnya Ya Allah bukan cinta pertama Nabi Yaakub Cinta pertama Nabi Yaakub Itu Rahel Ibunya Nabi Yusuf Ibunya Nabi Yusuf Tapi karena Rahel punya kakak Ya Allah Atau lahi kok belum nikah Jadi kakaknya dulu ditikah Mas Kawinnya 8 tahun Mengelabakan kambing Baru nikah dengan Rahel Nah dari Ya Allah Melahirkan 6 anak laki-laki Ada Robin Ada Ya Ada Zabulon Ada Lewi Ada Yasakir Samuel Yahuda Yahuda Ada Yahuda Ada Lewi Ada Zabulon Yang paling mengusul 6 kan Dari Rahel 2 Nabi Yusuf Dan Benyamin Nah Nabi Yusuf itu Nabi pertama dari Bani Israel Nah dari Balha Itu 2 Dan Danavtali Dari Zulfa Jad dan Asir Jadi genap semuanya 12 Bani Israel 12 dinasti Bani Israel Dan yang 6 itu adalah Yang jahat sama Nabi Yusuf Yang selebihnya Yang selebihnya Yang dari kakaknya Ibu Rahel Jadi kisahnya bahwa Ketika mereka masih kecil Yusuf Dan Benyamin masih kecil Yang 10 ini sudah dewasa Nah Rahel meninggal dunia Cinta pertama Nabi Yabtu meninggal dunia Nabi Rahel Maka kasih sayang Nabi Yaakub Jatuhlah ke Nabi Yusuf Makanya mereka cemburu Lalu dibully lah Nabi Yusuf Nah ini ada anggapan Kan ada anak-anak yang sebelumnya tuh Yang kakak-kakaknya Yang itu Mereka punya Punya ini Punya apa namanya Golongan-golongan kan Salah satunya golongan Apa namanya Israel Ini masih bawahnya tuh ya Golongannya Anak yang namanya Yahuda Yahudi ya Jadi Yahudi Berarti Yahudi itu keturunan Dari anak Nabi Yaakub yang jahat Ya kan Ya kan Bukan dari Nabi Yusuf Bisa ya baik kan gitu Nah Udah gitu Mereka mengklaim bahwa Tanah 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 Palestina itu Milik Yahudi Iya Padahal dia migran dari Mesir kan Betul Dia aja migran dari Mesir Untuk ber Apa namanya Bertempur dengan Berjuang dengan kaum Jabariya Sedangkan para Nabi-Nabi tersebut Adalah cucu dari Nabi Ibrahim Betul Nabi Ibrahim aja orang Irak Itu sebenarnya Asalnya juga Arab juga yang ada disitu kan Iya Jadi kalau bilang Abraham Abraham juga lahirnya di Irak kan Iya betul Di Tigris kan kalau gak salah Iya Tigris Jadi Sebenarnya kalau Ngomongin Mungkin banyak jari Apa namanya Yahudi Atau juga banyak hal ya Orang yang mungkin Gak memihak kepada Palestina Karena mereka Belum tahu sejarah Mungkin itu Cuma masalah edukasi Dan lebih percaya dengan media barat Nah sekarang Pola-pola yang kemudian Ini kan seperti pengulangan Ini dari ngomongin kemarau Sekarang sampai ngomongin Jadi orang kalau Kalau track deketnya Track deketnya adalah kan Kenapa kemarin terjadi Kejadian tanggal 7 itu Yang disalahin Yang dicocer tuh Di masalah itu Padahal kan Kalau secara politik adalah Proses nakbah di tahun 48 ya kan Kalau gak salah Tapi ternyata Sebelumnya itu juga Memang itu Tanahnya orang Arab Betul Tanahnya orang Arab Tanahnya orang Arab ya Nabi-Nabinya keturunan Arab Memang yang didakwahi Orang Yahudi gitu Jadi yang Yang bandel orang Yahudi Yang disuruh ngajarin orang Arab Seperti itu ya Ini ada yang menarik nih Dalam hadis Riwayat Imam Ahmad Dari Suwabat Abu Zara'i Fari Ternyata Nabi itu Berjumlah 124.000 orang Cuma hadisnya Diperselisihkan Kesukusahiannya Tapi ini wacan aja lagi kita Nah dari 124.000 orang Nabi Hanya 12 Yang bukan Bani Israel Hanya 12 Berarti dibayangkan ya Dapat kita bayangkan Berapa persen Hampir semua Nabi Bani Israel Dan berarti Kaum yang bunuhin Nabi Juga orang Bani Israel Dan hanya Hanya 4 Nabi Dari bangsa Arab Dari 12 Nabi Yang bukan Bani Israel Hanya 4 yang dari bangsa Arab Nabi Hud Nabi Soleh Nabi Suwab Dan Rasulullah Pertanyaannya Kok 123.986 Ditugasin disitu Bani Israel Logikanya begini Ada dua kelas nih Yang satu Anak-anaknya tanda petik Badr Sehingga tidak cukup Dengan satu guru Tambahin lagi Harus banyak guru helper Harus banyak guru helper Karena susah Jangankan untuk mendengar Kamatin Untuk duduk aja susah Berarti butuh Butuh banyak guru kan Sementara Arab Cukup sedikit saja Karena dengan satu guru pun Mereka sudah tahan Maksudnya itu Karena saking bengalnya Mereka Tidak cukup dengan Satu Nabi Harus sebanyak itu Sepanjang itu Sekarang masih bandel Masih bandel juga Terus Mereka adalah kaum Yang tidak mau bersyukur Kalau kita banding-bandingkan Sebelum mereka berhadapan Dengan kaum Jabariya Peristiwa yang terjadi Adalah peristiwa besar Tenggelamnya Fir'aun Dengan Satu juta 600 ribu pasukan Fir'aun lebih hebat Dari Jabariya Tapi tumbang Di hadapan mereka Tanpa mereka sentuh kan Jabariya apalagi Tapi mereka lupa Inilah Tadawa mereka Tidak banding bersyukur Sampai hari ini Mereka lupa Sebelumnya Fir'aun Allah tenggelamkan Mereka selamat Di hadapan mereka Jabariya Tidak ada artinya Dibandingkan kekuatan Fir'aun dan bala tentara Tapi kok mereka takut Jabariya Ya ini Rasa syukur mereka hilang Dari sana Sampai hari Banyak pola yang mirip Fir'aun dulu Memenuhi anak-anak Betul Anak-anak dibenuhi Karena tanggung besarnya Menenuhkan tahtanya Sekarang juga lagi Dibunin anak-anak nih Mereka Mereka bales dendamnya Pada umat Islam Dibunuhin sekarang Padahal dia kan Dulu Anak-anak Anak-anak Bani Israel Di zaman Fir'aun Anak-anak kecilnya Di holocaust Ya kan Sekarang dibalas Lagi ngebalas Sekarang Di padunya aja gitu Keluarga dulu Masa di holocaust Sekarang kan ngebalas lagi gitu Tapi holocaust juga menurut saya Mohon maaf Ada cerita menarik Tentang holocaust juga Apa nih Zat? Aduh Jadi Ini ada cerita yang luar biasa Jadi Dan cerita ini Tidak diangkat sayang Dan ini Diband habis-habisan Kenapa tuh? Jadi holocaust itu Sebetulnya Hitler Ini kan awal mulanya begini Orang-orang Yahudi di Jerman Saat itu Bavaria Itu seperti Mohon maaf Orang-orang negara tirai bambu Di tanah air gitu ya Mereka mengusuh ekonomi Kaya raya Sementara pribumi Di bawah mereka Pada saat itu Ada kebiasaan di Jerman Orang-orang Yahudi ini Kalau punya makanan Itu tidak mereka habiskan Ketika mereka makan di mobil Itu mereka lempar Ketong sampah Jadi mobil mereka Lempari tong sampah Dilepuk lempar Nah Maka orang-orang pribumi Jerman Yang miskin Mereka lari Berebut makanan itu Karena sudah yakin Itu hanya sedikit dimakan Oleh Yahudinya Sisanya banyak Nah mereka yang miskin Berebut itu Ketika perang dunia ke satu Ya Hitler Mengatakan Aku tidak bisa memberikan Jaminan makanan Pada kalian Tapi perang ini Sudah kita kat dulu Aku berikan waktu Pada kalian Sampai besok pagi Silahkan Manfaatkan waktu itu Untuk kalian mengisi Perut kalian Waduh Allah Ceritanya Hitler berjalan Di tengah kota Jerman itu Tiba-tiba Ada mobil sedan Yahudi Kedepan Nyosok Udah buang Bungkusan Hitler bilang Ah makanan kan Ambil lari Lari lah Pak Judannya Mengbawa makanan itu Diserahkan pada Hitler Dia berpikir Aku peribumi disini Yahudi pendatang Mereka hidup Menikmati negaraku Menikmati kekayaan Menikmati hidup di negaraku Kita peribumi Miskin dan tertindas Kalau aku jadi pemimpin Di Jerman ini Akan aku balik Akan aku perbudak mereka Kalau tidak Akan aku usir mereka Dari Jerman Saudara Allah Dia jadi pemimpin kan Di Jerman Dan itu dibuat Dia lakukan Karena perekonomian Dimonopoli oleh Tapi memang Bangsa Yahudi Memiliki kemampuan Perekonomian Dan bisnis yang kuat Memang bisa diakui Bahkan sampai Bisa berpengaruh Sama kebijakan Sampai sekarang juga Itu bagian dari Bagaimana Allah Memuliakan mereka Ini Salah satunya Kecerdasan mereka Kecerdasan mereka Nah Dari situ kemudian Hitler berhasil Memusir bangsa Yahudi Sehingga mereka Menyebar ke seluruh dunia Pusat akidahnya Di Skotlandia Akidah dari Yahudi Akidah Yahudi Askenazim yang sekarang Itu Skotlandia Yahudi kabalis Yahudi talmudian Askenazim Nah Ini akan cerita bahwa Kemudian Ditawanlah 6.000 pasukan Eh 6.000 orang Yahudi Oleh Hitler Hitler mengatakan Mengirim surat kepada Pimpinan Rothschild Yang ada di Eropa Di Inggris Aku sedang menawan 6.000 Warga kalian Yahudi Aku minta tebus mereka Sampai hari ini Sekian juta ponseli Maka Dikutuslah Dikirimlah utusan Dari Rothschild ini Untuk melihat 6.000 ini Ternyata yang 6.000 ini Itu anak-anak Perempuan ibu-ibu Kakek-kakek Sementara Yahudi Membutuhkan saat itu Pemuda-pemuda Untuk mendirikan Negara Yahudi Kami silahkan Tidak butuh mereka Bantai aja gitu Bener nih Kata Hitler Aku gak main-main loh Kalau gak ditebus Aku bantai mereka Sampai hari itu Tidak ditebus Aku bantai Silahkan saja Kami tidak butuh mereka Nah kan Tapi pinternya mereka Mereka memasang kamera Jadi iya Mereka memasang kamera Sehingga ketika mereka dibantai Kameranya ada Selesai perang dunia Mereka punya data pembantaian Tuh jahatnya dunia Kepada kami Yahudi Kami dibantai Kalian berdosa semua Kalian Kalian kejam kepada kami Bangsa Yahudi The master of playing victim Tujuannya apa? Agar mengalir Kompensasi kepada mereka Maka mengalirlah Bantuan kepada mereka Harta Dan mereka diberikan Tiga pilihan Mau negara mana Untuk mendirikan negara mereka Mau Argentina Uganda Atau Palestina Otomatis mereka pilih Palestina Kenapa mereka pilih Palestina? Palestina jantung dunia Palestina menghubungkan Buna Eropa Afrika dan Asia Siapa yang ingin Masai dunia Dimulai dari Palestina Dan para Nabi dan Rasul Dilahirkan Dibesarkan Di jantung dunia Dan kita nanti Akan dibangkitkan juga Di situ juga Di Palestina Sulhan Itulah kenapa Ending peradaban Manusia Nabi Adam yang membangun Terakhir Mesiril Aqsa Menarik lagi Terkait dengan kebangkitannya Sama akhir zaman Kata Rasulullah Dalam hadis Abu Hurair Dibu Harim Muslim Jangan berziarah Kecuali pada tiga mesir Mesiril Haram Mesir Nabawi Mesiril Aqsa Saya rendungkan hadis ini Subhanallah Tiga titik mesir ini Kata Rasulullah Lebih harus kalian utamakan Untuk berziarah Jadi ziarah Umrah Itu bukan hanya Mekah Madinah saja Harusnya dengan Mesiril Aqsa Pertanyaannya Kenapa harus tiga ini Pertama Mesiril Haram Titik tolak dakwah Tauhid Untuk dua nabi Pertama Nabi Adam Memulai peradaban Nol peradaban manusia Pilafirannya Dibangun oleh Nabi Ibrahim Madinah Madinah Untuk Nabi Akhir zaman Rasulullah S.A.W Lalu Aqsa Untuk siapa Kan tidak ada lagi nabi Untuk Imam Mahdi Di akhir zaman Kebangkitan Islam Maka disini Nah jika Islam Sudah sampai disini Dan Islam bangkit Kata Rasulullah Kiamat lebih dekat Ketimbang pundak Dengan kepalamu Hei Ibnu Hawara Artinya Jika paling Merdeka Israel Hancur Kiamat lebih dekat Nah ini akan Jangan pertanyaan kita Banyak yang Ya membelap Palestina Tapi gak mau Itu memperdeka Menarik juga Jadi Tadi kesimpulan Yang di Ya sedikit kesimpulan Dari apa yang Ustaz bilang tadi Bahwa Palestina itu Jantung dunia Ini masuk akal juga Kalau di Di peta ya Memang kelihatan Bentuk strategis Strategisnya Dan Yang bisa Nguasain di daerah situ Adalah penguasa dunia Benar juga Karena Israel Menguasai kebijakan Di dunia sekarang Tapi disitu juga Kelihatan Bagaimana Sebenarnya wajah Umat muslim saat ini Ya lihat Palestina Kita keadaannya Cuma banyak aja Banyak sih Jumlahnya mungkin Lebih banyak Daripada orang Tapi Gak punya kebijakan Gak punya power Lemah Dibully diem aja Atau cuma Ngeliatin doang Udah kayak gitu Persis itu Seperti wajahnya Umat Islam yang ada di dunia Mau ngeliat kayak gimana Kekuatannya Liat aja Palestina Soalnya saya ngeliat disini Bahwa Israel Ini dia Takut di seluruh dunia Kan Gak ada yang berani nyolek Tapi satu-satunya Yang berani nyolek Ya orang paling Satu-satunya Negara yang berani Ngeroket Israel Cuma S** Betul-betul Ya kan Walaupun pake Roket-roketan gitu Yang bisa ngeroket Cuma satu Mereka doang Mau sekaya apa Negara Arab Gak berani Negara 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 Umi Emirat Gak berani Gitu kan Kolehnya yang dipegang Di sisi lain gitu ya Tapi Tapi ini Jadi makin seru Jadi beratnya Lawan yang dihadapi Juga tangguh Jadi bari Kalau kita main game Lawannya juga berat Berarti levelnya naik Levelnya naik deh Ini menarik Teman-teman semua ya Satu lagi nih Yang lebih sebut Dajjal Itu lahirnya Di Samirah Maka beliau Lebih dikenal Dengan nama Samiri Samiri Karena lahir di Samirah Dan Samirah itu Pari s***** Samirah itu Pari s***** Samirah itu Pari s***** Nama Namanya setan ya Samiri 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 Nah intinya begini Maksud saya Ketika seseorang Ingin balik Pulang kampung Kita kira Pulang kampungnya kemana Ketempat pelahiran Dajjal Yang diidentifikasi Diduga nama kuatnya Samiri Dia lahirnya di Samirah Pari s***** Di akhir jaman Dia ingin kembali Berkuasa di kampung kelahiran Dan itu pari s***** Tapi Dajjal sebenarnya Masih ada Udah ada atau belum s***** Masih ada Ada cuma belum launching Belum launching Kenapa Dajjal belum muncul Ini percakapan antara Rabi Yahudi Dengan Benyamin Netanyahu Ini sudah lama ini Kamu melakukan banyak Kebijakan yang bagus Banyak kemajuan Kamu lakukan Kata Rabi Yahudi Pimpinan Rabi Yahudi Askenazib Tapi satu yang belum terjadi Mesayah belum juga datang Maka lakukan percepatan Agar Mesayah segera datang Logikanya Mesayah adalah Tuhan Yang ketika dia datang Yahudi mengusai dunia Itulah wujud dari The New World Order Yang mereka yakini Di Jericho Project itu Pertanyaannya Bagaimana Mesayah akan datang Istananya belum ada Ah Itulah mereka melakukan percepatan Mau bikin istana di situ Istana Haikal Salaman Salaman Temple Salaman Temple Yang dipercaya di kolongnya Di kolong Masih Dil Aqsa Dan itu yang membuat Hamas marah Kenapa? Dunia diam saja Terutama Arab Kenapa? Ini Al-Aqsa sudah mereka hancurkan 300 terowongan Di bawah Mesir Il Aqsa Jadi logika mereka Ini keyakinan mereka There is not mean for the world Without Jerusalem Tidak ada artinya dunia Tanpa Jerusalem Dan tidak ada artinya Jerusalem Tanpa Haikal Salaman Nah sekarang Jerusalem sudah Hampir mereka kuasai Permasalahannya Ini Al-Aqsa Tidak hancur-hancur Mereka melakukan Percepatan apa? Mereka di Pelubangi Tiang-tiangnya Sudut-sudutnya Lalu mereka Masukkan cairan termit Untuk membuat Tiang-tiang dan Ding-ding itu Kropos Sehingga dalam waktu Tertentu Ambruk Secara bersamaan Buru-buru mereka dirikan Haikal Salaman Jadi kenapa Mesirnya belum datang? Istananya belum ada Masa Mesirnya datang Istana belum ada Harus nongkrong di warung kopi Dia lagi Dia lagi percepatan Jadi inti Perjuangan Apa? Perangan segala macem Karena untuk mempersembahkan itu ya Itu dia Dengan kacamata politik Soal-alah Betul Soalnya Nah itu cover story semua Main Great design-nya itu Jadi semiotisnya adalah temen-temen Si Samiri ini Alias Dajjal Pengen kembali ke daerahnya Betul Makanya Yang dukung adalah Uncle Sam Uncle Sam Pak Man Sam Yaitu Amerika Berarti kan? Itu apa yang pertama kali Ngucapan Tau gak? Ajazil Dia diturunkan dari surga ke dunia Ketika itu Samiri berkeliling dunia Sampai di Segitiga Bermuda Segitiga Bermuda Tempat Laut Lepas pantai Atlantika Tempat berdirinya Sehingga sana Ajazil Di muka bumi Ketika Samiri ini datang Bertemulah dengan dia Seperti angka 11 Dia mengatakan Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu Sejak Aku diturunkan dari surga ke dunia Dimana aku dipertemukan dengan saudara kembarku Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam Oh Masuk dia Amerika Jadi bukan tanpa sebab ada Uncle Samir Tidak tanpa sebab Itu Memang by design Al-Quran dan Sunnah sudah jelas menggambarkannya Step by step Peradaban manusia Itulah benang kusut yang nyambung dengan tragedi WTC Saya pikir Samiri itu asalnya dari Mesir Bahasanya kan Samarian kan Samirah Samirah ya Samirah Samiri Samiri dari Sampai KG Tapi daerah itu daerah pemintal Maka dilambangkan daerah Ghazali Imam Bukhari dari Bukhara Itu kaunnya kepada tempat kelahiran Soalnya kebetulan kan bahasa kunonya Mesir kan pakai bahasa Samarian 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 Ada hubungan atau itu? Ada Karena dulu memang orang-orang Samirah Semitis ini Mereka kan diperbudak Sejak Nabi Yusuf itu kan mereka ke Mesir Kembali lagi ketika Nabi Musa Jadi sebetulnya sebelum era Fir'aun Mereka sudah ada Zaman Nabi Yusuf Maka ada istilah Al-Malik Di Mesir ada istilah Fir'aun Sebelum Seti Raja Seti Fir'aun Seti Fir'aun pertama Itu adalah Bukan Fir'aun gelarnya Al-Malik Di zaman Nabi Yusuf Al-Malik seperti nama-nama Al-Malik Nama kerajaan Maksudnya Malik Raja Nah barulah setelah Munculnya Seti Kalau tidak Seti pertama Dialah Fir'aun pertama Farol Fir'aun itu rumah besar Ratunya Farah rumah Aun besar Farah rumah besar Dinisbatkan jadi gelar Raja-Raja Sesudah Yang ini habis Al-Malik itu Ya Al-Malik Nah Semiri inilah Bahasa Semitis ini Yang dulu pernah di Mesir Kemudian dibalik oleh mereka Karena menguasai perekonomian juga di Mesir kan Dibalik ketika Fir'aun muncul Di perbudak Menjadi tukang batu Tukang batu bahasanya Mason Oh nyambung Tukang batu nama istilahnya Tukang Mason 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 Ketika Fir'aun tenggelam Mereka merdeka kan Mereka tidak akan pernah melupakan Sejarah mereka diperbudak oleh Fir'aun sebagai Mason Pir'aun itu kan batu Yang ngebangun mereka Diperbudak Jadi tukang batu Mason people ini berarti Mason people Dulu dipaksa untuk didedikasikan untuk Fir'aun Berikutnya mereka akan balik Sekarang kita yang berkuasa untuk Tuhan kita Jadilah mereka tukang batu yang berdeka Free Mason Men Nyambung semua ya Sekali lagi Mau dari arah mana Ujung-ujungnya Palis Ujung-ujungnya Itulah kenapa Nabi Adam Berakhir Mesid yang kedua Al-Aqsa Kenapa tidak dibalik Harus Al-Aqsa duluan Aqsa itu artinya paling jauh Dialah ujung peradaban manusia Di ujung atau disitu Sebetulnya masalahnya Ada clue ini Yahudi ingin menguasai dunia Yang mulai dari Palestina Walaupun belum semua Palestina mereka kuasai Baru sebelas Tinggal satu gajah yang meluang kuasai Tapi mereka sudah nyaris menguasai dunia Maka untuk mengatasi masalah dunia Sekarang kita balik Bebaskan dulu Palestina Selesai masalah dunia Dimulai dari jantung dunia itu Dan logikanya Yahudi paham itu Maka dibikinlah negara-negara Arab Dipecah belah Yang tidak masuk di akal saya Ini Palestina Di sekeliling Palestina itu ada 300 juta lebih bangsa Arab Ini Palestina Di sekeliling Palestina ada 300 juta bangsa Arab Lebih 300 juta Dan di Palestina ada 6 juta Yahudi Kan tidak masuk di akal 300 juta Kalah sama 6 juta Kata Shahsan al-Bana Asyad rahimahullah Beliau mengatakan Jangankan dengan peran Andaikan yang 300 juta itu kencing barang-barang Tenggelam tuh Yahudi Selesai Tapi ya itu ya Inilah buruknya Dasatnya Efek buruk dari perpecahan Omat Islam The fight at impeda Itulah setelah tinggi Omat Islam dipikin pecah belah Tapi ini sebuah pola yang sepertinya mereka pelajari Dan memang karena mereka pinter ya Karena kan pengulangan itu terjadi Dulu mereka diusir Dari Mesir Diusir kan Bukan migrate Gitu Karena dia juga bukan orang asis itu sih sebenarnya kan Kemudian terjadi apa namanya Anti-semitism Perang dunia kedua Diusir dari seluruh dunia Gitu kan Sampai dia Zionis punya bilang kan The land without people People without land Gitu kan Gak salah kan Nah Larinya ke Palestina Gitu Nah sekarang ini Ada satu pola ya Maksudnya Kalau gak salah Bahwa salah satu Tanda kiamat Adalah ketika Semua daerah itu Membenci Yahudi Sampai Kerikil-kerikil Yang di Goa itu Juga akan menunjukkan Dimana Yahudi Kecuali mereka Gitu kan Kalau gak salah Nah sekarang ini Kalau saya lihat ini Saya sampai ngompil itu videonya Bahwa hampir seluruh dunia itu Benci dengan kelakuan Yahudi sekarang Dengan keadaan Oke lah Terjadi genocide Tapi Sekarang ini Dunia jadi benci banget Sama Yahudi Ibaratnya gini Sekarang yang belain Israel aja bingung Mau belain dari sisinya mana lagi Udah kalah Udah kalah opini Mereka punya media Tapi Ya gak bisa juga Kalahin handphone jadulnya Si orang-orang Palestina ini kan Semua udah terbuka Gitu Bahwa ini Genocide Mau pake Sosial consent Gitu ya Yang gimana Udah gak bisa Gak bisa lagi Buktinya ada dimana-mana Apa ini merupakan Jadi awal Dari proses itu terjadi Begini Pertama dalam Al-Quran Allah SWT Sebetulnya sudah mengisyaratkan Mereka akan hancur Pertama Kalau kita buka Surat Al-Baqarah Bangsa yang paling banyak Allah sebut Di Surat Al-Baqarah Itu Bani Mereka paling banyak disebut Bukan karena kebaikannya Tapi karena Kebengalan mereka Karena pembangkalan mereka Terhadap perintah Allah Dan Nabi dan Allah SWT Yang kedua Allah SWT Sudah menyatakan Dalam Al-Quran Bahwa mereka Akan dihukum Oleh Allah Dari keruksakan Mereka lakukan Dua kali Sebetulnya banyak Keruksakan yang mereka lakukan Tapi ada dua Yang Allah pandang Besar Dan ini akan Menuai hukuman Dengan dua hukuman itu Mereka habis di muka bumi Apa itu? Yang pertama Itu terjadi ketika Nabi Suleyman Setelah Nabi Suleyman Mawafat Mereka yang ada di Palis Itu mereka percaman Jadi dua Yang di utara Itu ibu kotanya Judah Dipimpin oleh Anaknya Nabi Suleyman Yerbaam Dan mereka yang memegang Taurat Namanya Judah Ibu kotanya Judah Jadi Judaism Judah Judah Dipimpin oleh Anaknya Nabi Suleyman Kalau tidak salah Namanya Yerbaam Nah yang di selatan Itu ibu kotanya Israel Dipimpin oleh Rahbaam Sependingan oleh Dua Arang Suley ini Mereka berperang Membunuh para Nabi Berbuat maksiat Sampai pada akhirnya Keruksakan mereka Dan pembantaian mereka Pada para Nabi itu Sudah tidak bisa Toleri lagi Allah hukum mereka Dengan tiga bangsa besar Assyria Kaldani Dan Mesir Maka hancurlah mereka Tercerebrelah mereka Keseluruh dunia Tapi masih ada yang disana Al-Qudarullah Romawi Kaisar Titus Datang dan menghancurkan mereka Habis Sehingga mereka Suprodis di seluruh dunia Hancurlah mereka Nah Itu mereka Sudah tidak ada lagi Tempatnya disana Setelah dulu Masuk di jaman Nabi Yusya bin Nun Nah Kali kedua mereka masuk Adalah Peristiwa Holocaust tadi Oh Jadi sejak waktu Masuk bersama Nabi Yusya bin Nun Itu kali pertama Mereka masuk ke Palestine Itu kali pertama Mereka Menginjakkan kakinya Di intanasium Betul Di Palestine Baru itu pertama kali Sebelum bahasa Arab Jadi kalau bilang Leluhurnya Ya seluhurnya Pasti Arab juga Karena itu tanahnya Arab Sebenarnya kan Ya sebelum menyerahkan Sudah ada bangsa Arab Sudah ada bangsa Arab kan Nabi Hud kan Nabi dekat dengan Nabi Adam Baru kemudian Masuk bersama Nabi Yusya Itu pertama kali Menginjakkan Dan habis ketika Titus masuk Masuk lagi Ketika Holocaust Holocaust Dan itu sudah Allah sebutkan Itu dalam surat Al-Isra Ayat keempat Sampai ayat ke delapan Kemudian aku Kemudian kami Kami kembalikan Masa mereka Untuk kembali Menguasai Palis Di kata kali yang kedua Dan kami kuatkan Kalian dengan Harta Dan pasukan yang banyak Sudah dikasih tahu Sudah dikasih tahu Sama Allah Bahwa mereka akan kuat nih Betul Kompensasi apa Setelah mereka Holocaust Yang mereka tipu dayangan Dana mengalir Dari seluruh dunia Pada mereka Amerika aja Tiap presiden Berapa triliun Coba 400 Allah 400 juta ya Dolar Kalau gak salah Pertahun Yang kedua Lihat pasukan tentara Yang berperang Yang berjaga Itu dari seluruh dunia Termasuk Arab Termasuk Arab Jadi sebenernya Kekuatan Israel Sudah memang Kalau bilang Dalam Quran Memang sudah Terprediksi Jadi Oblong kasih kesempatan Mereka menguasain Polisnya Dua kali Dan ini keruksakan Yang kedua Jadi setelah ini Ini terakhir Ini terakhir Mereka akan dihabiskan Allah katakan Dalam Al-Quran Sungguh Engkau Muhammad Akan mendapati Sebesar-besarnya Permusuhan bangsa Kepada orang beriman Yang benci Yang benci besar Sangat benci Pada orang beriman Orang Yahudi Dan orang-orang musrik Orang Yahudi Dan orang-orang musrik Maksudnya Orang-orang yang mereka Pro kepada Yahudi Dan pro pada Keyakinan mereka Sama Orang-orang Yahudi Walaupun mereka bersama Di balik batu Dan pohon Batu, dahon, pohon Berkata Yang mesti Memomental Kemari-kemari Di belakangku Ada orang Yahudi Bunuh dia Bunuh dia Iya Kecuali Gorkot Akan terjadi Ini Itu akan terjadi Dan pohon Korkotnya sudah ada Coba kita lihat Kok orang Yahudi Nanam pohon gorkot ya Udah tau berarti Mereka lebih yakin Di pada umat Islam Mereka sendiri Baca kurang berarti Sejak kecil Mereka baca kurang Tujuannya Untuk melindungi Ambisi mereka Minimal memperlama Nah kalau mereka Tau baca kurang Udah tau kan Mereka akan Musnah Mereka yakin Elohim Mesayah Akan mau nolong mereka Sebenarnya gini Mesayah yang dimaksud Bagi mereka itu Dajjal Bagi kita Dajjal Mesayahnya yang Di percaya Yahudi Adalah Dajjalnya kita Betul Dan itu Ketemulah disini Akan turun di Bukit Zion Itulah kenapa Dikatakan Gerakan Zionisme Ada gerakan Dimana Tuhan yang mereka Tunggu-tunggu Akan turun di Bukit Zion Makanya Sinagoga agung mereka Di Bukit Zion Nah ini uniknya Kenapa Yang ortodok Gak sependapat dengan Zion Kan banyaknya yang ortodoknya Yang tua-tua Gak sependapatnya Dimananya mereka Mereka gak sependapat Bahwa mesayahnya itu Dajjal Seperti Mohon maaf Di dalam Setiap agama itu Ada 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 Antitesis Ada keyakinan Yang menjadi antitesis Di dalam Agama Kristen Seri kan ada Katolik Ada Ada Bizantium Ada Fatikan Sebagai penyimpangan Di Islam Ada Syiah Nah itu dia Seperti itu Nah selalu ada antitesis Nah Mereka yang Murni Sebetulnya Itu mereka Anti Zionis Dan mereka benci Kepada Pembantaian Pada komunis ini Di Yahudi itu Ada banyak klan Di Palestina Nah ada dua yang terbesar Separdim dan Askenazim Separdim ini Mereka yang mengklaim Memegang Taurat Dan mereka Anti Zionis Bahkan ketika Sekarang ini Ketika mereka Membantei Mereka senang Ketika Hamas Menyerang Israel Senang Bahkan mereka berharap Hamas ini menang Pada itu orang Yahudi Kenapa? Karena mereka Mengatakan Yahudi itu Tidak seperti itu Nah Yahudi Zionis Ini adalah Kaki tangan Iblis dan Dajjal Oh Men ini kayaknya Bakal baru Menjilin-jilin Ngobrolnya ya Seru banget nih Oke saat-saat Sebelum lanjut ya Berarti Semua hal yang terjadi Bagi mereka Udah by design By design Termasuk Bagaimana Mengkomunikasikannya Betul Karena gini Waktu zaman World Trade Center Apapun Teknologi Harp gitu Misalnya yang terjadi Zombie lah Atau segala macem Bagaimana mereka Mempublikasikan Trend-trend tersebut Itu saya pernah Lihat ada kartun Namanya Illuminati Card Yang udah ada Beberapa puluh tahun Sebelum Kejadian tersebut Tahun 95 Tahun 95 kan Jadi Beberapa tahun Sebelum kejadian World Trade Center Udah ada Gambarnya aja Udah ada Bahkan cover albumnya Death Leopard Blink-1A2 Gitu ya Itu udah Menggambarkan Penabrakan pesawat itu Sebelum kejadian tersebut Pentagon kebakar Gempa besar Di beberapa negara Kemudian Maksud Pandemi Iya Pandemi juga Udah ada Disitu Apalagi ya Saya lihat ya Zombie Zombie Yang orang udah Kayak zombie Itu udah Mereka polakkan Tinggal nunggu waktunya Seolah-olah Itu kayak Mungkin kalau perusahaan Itu habis raker Ada Business plan Business plan Udah ada timeline-nya nih Besok bikin program ini Program ini Program ini Segala macam gitu Dan di program tersebut Mereka udah memplot Siapa korbannya Siapa yang divitnah Betul Sudah ada disitu Tapi gak bisa dijadikan Dasar hukum Betul Dan dengan kartu itu Kemudian beredar Jadi seolah-olah Mereka lagi ngetawahin Eh lu gak bisa Ngapain kan Ini kita yang bikin Tapi gak ada dasar hukum Untuk-ngapain kita Untuk kita kan Ini Ya Unik sih Jadi Tapi menarik juga Untuk kemudian Kita coba rupas Walaupun semuanya Bentuk semiotis Iya kan gitu Maksudnya cuma Simbol-simbol Segala macam Kalau World Trade Center Tadi kan Ustaz udah bilang tuh Ada kode ini Kode ini Kode ini Gitu ya Dan di fakta lainnya Ketika terjadi 3000 warga Yahudi Yang kejadian itu Diliburin Gitu kan Diliburin Kita bisa libur Di saat itu Gitu kan Nah Apa hubungannya Antara World Trade Center Kemudian dengan Palestina The Jericho Project itu Adalah sebuah Keyakinan bangsa Yahudi Kabbalis Bahwa Tahun Masehi ini Hanya akan berlangsung Selama 3000 tahun Nah artinya bahwa Ketika diangkat 3000 inilah Maka itu akan Kiamat versi mereka Nah 3000 itu mereka bagi Menjadi 3 milenium Artinya 1 milenium 1000 tahun Dalam keyakinan mereka Ini keyakinan mereka Bahwa 1000 tahun terakhir Sebelum hari kiamat Adalah masa bagi berdirinya Sehingga sana Tuhan mereka Di muka bumi Dan itulah saat Dimana mereka To take over the world Mengambil alih dunia Udah ngerasain surga dulu lah Nah itu dia Itu versi mereka Habis itu taubat gitu Nah berarti dimulai Dari tahun 2000 Operasinya itu Karena milenium terakhir Jadi artinya Tahun 2000 itu harusnya Semua planning mereka Sudah terwujud Itulah yang disebut dengan Y2K 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 Year of the Jewish Kingdom Y2K itu sih Tapi kepada dunia Dikatakan Y2K Kebangkitan teknologi Era informasi Dan globalisasi Iya Dulu kan Milenium juga gitu Bahwa Semua teriset dari nol Mulai dari sini Mungkin itu secara Bisnis plan Ini kita start dari sini Itulah hebatnya mereka Jadi mereka Mendepankan cover story Dan covernya Sehingga Planningnya sesungguhnya Grand design mereka Tidak tersium Itu cover story sebetulnya Kebangkitan teknologi Padahal itu syarat Berumatnya ideologis Nah makanya Sebelum tahun 2000 itu Mereka step by stepnya Harus mereka lakukan Apa itu One government in the world Satu pembintaan tunggal dunia Artinya Mereka yang memimpin dunia Nah yang kedua Artinya Negara-negara yang ada Di seluruh dunia Itu cuma nurut Shadow government mereka Harus sejalan dengan agenda mereka Tidak sejalan hancur Termasuk PBB sekalipun PBB itu adalah Instumen politik mereka Iya Polisinya Seolah-olah jadi Kebijakannya konstisional gitu Seolah-olah itu konstisional Itu legalitas saja Tidak sejalan hancur Lihat Libya Muhammad Gaddafi Saddam Hussein juga Saddam Hussein Muhammad Mursi Muhammad Gaddafi Mereka ingin Beliau ingin Mempersatukan negara Arab Beliau akan membangun Liga Arab Untuk mengalahkan Kapitalisme Amerika Dan Yahudi Akan dibuat Kekuatan pertahanan Militer Kekuatan ekonomi Artinya bahkan Beliau akan Mencanangkan Kembali pada Dina Dirham Artinya kapitalisme Akan hancur Maka ditumbangkan Libya Sekarang Libya Dipimpin oleh siapa? Boneka Amerika Hancur Libya Bencana terjadi Di mana-mana Muhammad Mursi Ingin membuat Mesir ini bersyariah Sariah hidup di sana Dan ini ancaman Menurut bagi mereka Untuk kepentingan mereka Akan tidak akan sampai Di sana Maka ditumbangkan Muhammad Mursi Saddam Hussein Saddam Hussein pun sama Akidahnya kuat Dan beliau memiliki Yang hebat Dengan para pejuang Di dunia Yang ditakuti Amerika Sebut saja Al-Qaeda Taliban Maka difitnah Dengan WTC Bahwa Saddam Hussein Membantu Al-Qaeda Dan Taliban Dan itu semua Kebohongan Itu banget Dan bahasanya mereka Teroris gitu ya Oh sebetulnya sama Seperti yang terjadi Dengan Hamas gitu ya Sama dengan Hamas Jadi kalau menurut Para usat Hamas ini Bagaimana posisinya Jadi ada Hamas Ada Hamas Atau tidak ada Hamas Yahudi sebenarnya Sudah siap-siap gitu Betul Mereka Bahkan senang Kalau Hamas melawan Malah senang Kalau Hamas melawan Jadi ada bahan Ada bahan Untuk mereka melakukan Seolah-olah mereka Balas dendam Jadi legal Ini menarik Sad Kenapa pengulangannya begitu Jadi gini Yang tadi saya denger Cita dari usat Bahwa ada 6.000 Tawanan dari Jerman Yang kemudian Yang menjadi Alat barter Kepada Rothschild Kemudian Gara-gara itu adalah Anak-anak dan ibu-ibu Bantai aja gitu kan Yahudi merasa tertantang Ini gue bantai depanmu Kalau sesolah gitu kan Ini nunjukin gue beneran gitu Tapi itu jadi alat Sebagai alat publikasi Mereka udah nyiapin Medianya gitu Untuk mendapatkan opini Gitu kan Dibantai lah gitu Jadi bagi mereka Mengorbankan Ragnanya sendiri Demi untuk mendapatkan Glory Itu gak apa-apa Gak ada masalah Maaf ya masalah ya Jadi artinya Bilangnya collateral damage kan Biasanya gitu Collateral damage untuk dapat Satu greater good Dibilangkan gitu Nah Kejadian kemarin adalah Bagaimana Para tawanan Hamas itu Justru 50 orang itu Yang bunuh mereka sendiri Mereka sendiri Bagi mereka gak apa-apa lah Itu bagi Ragnanya collateral damage Untuk kemudian nanti Dibahasakan sebagai Bisa kemudian Di fitnah Sebagai itunya kan gitu Sebagai buatannya Hamas juga gitu kan Dan Pola yang sama juga Mereka pakai Ketika mereka menjajah Polis Sejak nakba tersebut Setiap ada perlawanan Mereka siapkan Dokumentasi Jadi waktu Jamannya media ini Belum secanggih sekarang Bagaimana semua orang Bisa akses Media kan terkontrol Sentralisasi Bagaimana komunikasi Yang sampai ke masyarakat Sudah terfilter Sesuai dengan keinginan Si pemilik media Pemilik media Nah Jadi setiap Ada perlawanan Dari rakyat Palestina Itu selalu ada Kameranya Tapi pembantaian mereka Gak pernah ada Betul Jadi itulah Materi-materi yang dipakai Untuk menjadikan Jadi Islamophobia Bahwa Islam ini adalah Agama Agama kekerasan Agama yang Ekstrim Bom bunuh diri Segala macem Kan orang siapa yang Mau berani Ngelakuin bom bunuh diri Ini tuh Kayak gini nih orang Islam Kan gitu Jadi ibaratnya Jadi alat untuk Mendiskreditkan Orang Islam Itu Pola itu kan Sekarang mulai Gak terkontrol Karena sekarang Media begitu mudah diakses Kan mereka sendiri yang buat Medianya sebenarnya Sosial media segala macem Sekarang lagi menggigit balik Karena dengan Mudah akses ini Orang jadi tau sesungguhnya Ini di luar rencana Sepertinya Betul Nah Kalau seperti ini Plan-plan mereka Bisa gak Bisa gak terjadi dong Memperlama proses mereka Untuk mendapatkan Solomon Solomon Temple ini Atau juga Gaza abis Palestina jadi milik mereka dong Iya Gitu Apakah mereka ini Sudah diprediksi juga Dalam kuran Ini bisa terlihat Berbagai macam Fragmen sejarah mereka Dan fragment sejarah mereka Seperti dalam Kejadian dimana Mereka dulu Diberbudak oleh Mesir Kemudian pada akhirnya Mesir pun mereka kalahkan Mereka hancurkan Irak pun sama Dengan isu WTC kemarin Habis itu dibombardir Irak Saddam Hussein Tubang Habis itu Kalau musimani Bombardir Jadi bagaimana Setiap momen itu Mereka ciptakan Walaupun pada akhirnya Menggigit mereka Dan itu sudah pasti Bahwa ambisi mereka itu Tidak akan pernah terbukti Tidak akan pernah berwujud Sahabat apapun mereka Apabila mereka Menentang Dawa Allah dan Rasul Padahal pelajaran Itulah yang Mereka saksikan Ketika mereka Dulu menyaksikan Bagaimana mujizat Tolong berikan pada Dabi Musa Berhadapan dengan Firaun Semua trik-trik Firaun Tumbang Dihadapan mereka Padahal sudah ada Contohnya Sudah ada contohnya Itu tadi Tidak pernah mengambil Pelajaran Tidak pernah mengambil Pelajaran di apa yang terjadi Dan itulah Kenapa kisahnya Diulang-ulang Dalam Al-Quran Supaya itu menjadi Pelajaran bagi mereka Maka dalam Al-Quran Uskuru Nikmatiyal Datiyan Amtualaikum Ingat Itu Allah ulang-ulang Hei Bani Ingatlah kenikmatan Yang aku berikan pada kalian Ingatlah kenikmatan Yang aku berikan pada kalian Allah sebetulnya Menjahatkan mereka Sebagai contoh Ketika mereka keluar dari Mesir 600 ribu orang Dipimpin Nabi Musa Nabi Harun Ya Mereka kan pergi dari Mesir Itu menyeberang Sekarang ada Terusahaan Suez Tidak jauh dari Suez Itu mereka menyeberang Laut Merah Kan mereka kepanasan Allah manjau mereka Allah kirim awan Yuzilul Mulkam Mereka dinaungi awan Kemudian Di jalan mereka Lapar dan haus Ya Allah beri Mana dan salwa Apa Mana dan salwa Makanan Yang Ada dalam Surat Al-Baqarah kan Mana dan salwa Mana Itu adalah Sejenis Burung Burung darah Kayak burung puyuh Dan itu sangat Sangat Zina sekali Itu mereka ambil Dan bisa mereka makan Mereka sembelih Dan mereka bakar Mereka goreng Itu jadi makanan Bersama binatang itu Datang untuk dimakan Untuk dimakan Jadi itu sebagai Anugerah di Allah Ketika mereka lapar Selama perjalanan Dari Mesir Menuju ke Palestina Prening Allah Begitu sebetulnya Dan mereka diberikan salwa Salwa itu adalah Dimana Hujan Ketika turun itu Menumbuhkan Kayak jamur Nah lendirnya itu Kalau ditampung Itu akan menjadi agar-agar Yang membuat mereka segar Aku dan Haus Allah berikan Mujijat pada Nabi Musa Pukul batu Dengan tokatmu Ketua air Jadi sebetulnya Mereka selalu Allah dampingi Nah itu mereka Tidak sadar Kejadian-kejadian itu Menunjukkan bahwa Allah selalu Bersama mereka Tapi karena mereka Tidak pernah bersyukur Nikmat Allah itu Mentah lagi Hingga mereka Kembali pada ambisi Ambisi nafsu mereka Hancur lagi Ambisi mereka hancur lagi Mereka itu sebetulnya Tapi tidak menjadi Pelajaran bagi mereka Karena merasa dirinya Lebih pinter Itu dia Sombongnya ini Angkuhnya inilah mereka Hal itu yang membuat mereka Hancur karena Perbuatan mereka sendiri Jadi walaupun Di bantai abis-abisan ini Gaza Itu gak akan punah Tidak akan punah-punah Karena Skenaranya Allah akan menangkan Sekarang pertanyaan terakhir Sebelum nanti kita akan Mungkin Bebas Sesuatu yang Insya Allah Ini makin menarik Insya Allah Insya Allah Kalau Palestina Sekarang ini Menang Apakah kemudian itu Jadi tanda kiamat Atau banyak juga Sekarang ini Banyak yang kemudian Gak mendukung Palestina karena Takut kiamat Gitu Karena takut kiamat Ya saya memang Gak setuju Genos saya Tapi kalau saya Dukul Terkiamat lagi Gitu kan Itu gimana Berangkat dari kisah Kisah ketika Perang melawan Bani Mustalik Itu perang yang Sangat pelik Padahal Musuh ini Bani Mustalik itu Tidak begitu kuat Dibandingkan dengan Musuh-musuh sebelumnya Perang badar saja Satu berbanding Tiga menang Apalagi ini Tapi kok susah mereka Walaupun pada akhirnya menang Tapi harus mengerahkan Banyak energi Dan waktu banyak Untuk mengalahkan Bani Mustalik Efek dari peperangan ini Walaupun mereka menang Rasul dan para sahabat menang Itu Lelahnya luar biasa Nah kata Rasulullah Rasulullah Hei Abdullah Ibn Hawalah Al-Azdi Ya Abdullah Ta'an Ya Ta'awal Hadal makan Kelilingi Tempat ini Ya Wabhas Anil konaim Carilah gonimah Apakah kambing Unta Sapi Bawa sini Kita makan sama-sama Kita bakar ikan Bakar daging Sama-sama Keliling berjam-jam Tidak dapat Kembali dengan wajah lelah Dan tangan kosong Maka Rasulullah Menghibur Menlepuk pundak Ibn Hawalah Abdullah bin Hawalah Al-Azdi Ya Ibn Hawalah Hei Ibn Hawalah Jika kamu menyaksikan Panji hitam La ilahilallah Muhammad Rasulullah Berkibar di bumi Al-Aqsa Atau di pelatarannya Kiamat lebih dekat Kepada kalian Ketimbang pundak Dengan kepala kalian Sekarang bendera pasukan Pasukan Islam Panji hitam Dan isu Gaza ini Membuat semua Kekuatan ini Berkumpul Di sana Kalau itu terjadi Kiamat lebih dekat Kepada kita Ketimbang pundak Dengan kepala kita Nah Itu sesuatu yang Tidak bisa kita tolak Dan itulah Arti fananya dunia Ini imtihanul iman Ujian buat kita Ujian buat kita Dengan kita Atau tanpa kita Itu pasti terjadi Pasti terjadi Betul Dan Allah Pelanya yang punya Allah semua Allah SWT Jadi memang Kita harus menerima Akhir itu Bahwa memang Dunia ini sementara Dan kematian itu pasti Dan jangan ditakuti Sebetulnya kiamat Kenapa jangan ditakuti Karena Ditakuti ataupun tidak Kan pasti terjadi Ini pelajaran penting Dari kisah Badi Islam juga Di zaman Nabi Daniel Ada Nabi Daniel Ada Nabi Daniel Nabi Daniel ini Makamnya ada di Mesir Berdampingan dengan Makam Nabi Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim Itu nabi itu Nabi Saya yakin beliau nabi Nabi yang Yang di luar 25 Nabi Daniel Kan nabi ada 124 ribu orang Dan namanya pun ada Yang menarik Satu nabi ada yang menarik Nabi Zul Kifli Itu bukan nama asli Itu Komnia Artinya Zul artinya yang punya Kifal itu Candi Zul Kifli yang punya Candi Kira-kira ada di mana Oh Apakah kemudian Ada hubungannya dengan Jadi buruk budur Nanti kita bahas Aduh Aduh Mengutik lagi Yang lain Nah Nabi Daniel ini Terkenal Apapun yang beliau minta Allah kabulkan Nah Bani Israel Takut dengan kematian Siapapun saya kira Takut dengan kematian Termasuk kita Termasuk saya Nah Makanya mereka berpikir Kemudian Eh Nabi kita kan Kalau minta Pasti Allah kabulkan Oh benar juga Terus apa maksudnya Kalian takut mati enggak Iya lah Takut mati Bagaimana kita bisa Ibadah dengan husu Kalau bayang-bayang Kematian terus Kematian terus Membayangi kita Kita gak akan husu ibadah Mintalah mereka Pada Nabi Daniel Agar Allah mencabut Kematian itu dari kita Mau hidup selamanya gitu Kata Nabi Daniel Gila ya kalian Apa kalian tidak beriman Pada takdir Allah Kami beriman Tapi bagaimana Kami bisa husu beribadah Kalau kami selalu ditakuti Oleh kematian Bayang-bayang kematian Akhirnya kodarullah Dikabulkan Allah Nabi Daniel berdoa Agar kematian tercabut Dari mereka Dikabulkan Allah Uh senangnya bukan main Ketika mereka tahu Bahwa Allah mengabulkan doanya Bayangan mereka Hidup tanpa kematian Enak Nyaman Bebas Merdeka Tapi ternyata Apa yang terjadi Justru masalah Makin tumbuh Lebih susah hidup Lebih hancur hidup Tanpa kematian Contoh Orang sakit Parah Gak mati-mati Gak mati-mati Kebayangkan Seumur hidup Dia sakit Kemudian Di rumah yang tadinya Ada empat orang Mungkin masalah sedikit Eh makin lama Makin rame Makin rame Masalah Makin umpuk Disitu pada akhirnya Mereka paham Hidup tanpa kematian Akhirnya minta mati Akhirnya mereka balik Bertobat pada Allah Dan mereka minta Agar kematian Itu dikembalikan pada mereka Mungkin mintanya kurang komplit Minta dalam keadaan Gak mati-mati Tapi sehat terus Gak mati Tapi proses penuhan Tetap jalan Gitu kan Mayat hidup Gitu kan Itu kayaknya dengan Gama juga kan Aduh ini Ini menarik Kayaknya kita Gak cukup dengan Satu sesi ini Banyak yang perlu Kita kulik Dan teman-teman Ini kebuka Beberapa hal Bahwa kita Memang sih Kalau ngeliat Instagram nih Atau sosial media Yang lain Kita kayaknya Perih banget Gitu ya Kejadian di sana Kita kena reportnya Bagaimana Sensor kita Yang di Apa namanya Yang di bantai Genosai Seperti itu Gitu ya Itu Itu Tanda cinta Allah Pada Palestina Masuk di agar gak Jadi nyomong lagi Gak apa Gak apa Masa Allah bersabda Umatku ini adalah Umat yang Allah rahmati Umatku tidak akan Disiksa di akhirat Artinya di akhirat Umat Rasul Yang benar-benar Umat Rasul Itu tinggal Menikmati surga Makanya nanti Umat Rasulullah Tidak lama Di Padang Masyar Orang lain 50 ribu tahun Digiring Padang Masyar Umat Rasulullah Hanya sebentar saja Diamul Baas Diamul Masyar Diamul Hisab Diamul Mizan Diamul Jazak Itu hanya sebentar Sampai masuk surga Kenapa Karena dosa mereka Ujilat Sudah Allah Selesaikan di dunia Dengan Siksaan tersebut Caranya gimana Tiga Yang pertama Di fitnah Dengan fitnah Kayak kita Jadi kalau di fitnah Kita pasti happy dong ya Harusnya senang Kenapa Habis dosa-dosa kita Yang penting Iman kita Jangan dijual Dengan pangkat Jabatan Dan triliunan Gak apa-apa Itu semua Cara Allah Menghabiskan dosa kita Bencana Arab Itu cara Allah Menghabiskan dosa-dosa kita Sakit dengan tsunami Gumpah Tapi itu kesakitan terakhir Di kubur saja Sudah Allah Berikan kenyamatan surga Jangan dikira Mereka mati Yang dibantai Tidak Ini isu terakhir kan Bukan isu Itu berita Gaza harum Harum Kenapa Karena mereka sudah Mendapatkan Surga mereka Di alam barz Bau kesturi kan Para jenazahnya itu ya Itu yang ketiga Dengan cara apa Kita dosa dihabiskan Di dunia Sehingga di herati Yang menikmati surga Dengan dibantai Memang ada itunya Itu hadis Rasul Salahi Allah Ya logikanya Betul juga Kita semua pasti akan meninggal Betul Yang ngebunuh pun Nanti juga meninggal Cuma meninggalnya mereka Ini dipilihkan dengan Cara termudah Silahkan Mau pilih yang mana Mau pilih dengan Dalga dan Beriman Surga Kafir Nelaka Nah berarti tinggal mindset ini Jadi mindset kita tuh Memang kadang-kadang Ada juga Sesuatu yang kita agak buruk Mula tutup buruk Di mata Allah Betul Justru kelihatan buruk Soalnya itu kebaikan Buat kita Jadi kita selalu Positif thinking Kamu Allah ya Harusnya Kita kembalikan terus Kamu Allah ya Itu yang harus saya sebutkan Tanda cinta Allah Jika Allah cinta pada Seorang hamba Allah segerakan Kesusahannya di dunia Biar di akhirat Tidak susah sedikit pun Allah tidak mau Dia susah di akhirat Jadi susahnya Allah habiskan di dunia Di akhirat tinggal surga Keliatannya menyakitkan Perih sakit Tapi sebentar Coba lihat hakikatnya Mereka hidup di sisa Allah Maka boleh ingatkan Jangan kamu kira mereka mati Mereka hidup di sisa Allah Langsung di bawah Masya Allah Kurang apa Coba Allah Mereka rela menikmati Secuil neraka di dunia Demi menukar dengan jannah Itu yang membuat warga Palestina Bertahan di Palestina Walaupun mereka harus dibanteng Bener Kita juga agak-agak bingung ya Maksudnya udah digituin aja Mereka gak mau pergi dari situ Sedangkan kemarin Waktu ada Apa Yang tanggal 7 itu Itu eksodus warga Israel keluar Karena takutnya gitu kan Betul Anak-anak disana Ternyanyi nanti kamu gede Mau jadi apa Gak akan gede Saya gak sempet gede Udah meninggal kok Begitu kan Yang mereka bilang begitu kan Yang sampai mereka tulis namanya Di tangan gitu Ketika nanti potongan tubuhnya Ketemu Menunjuk Namanya dia ketahuan siapa Itu kan bener-bener penanaman Akinah yang Luar biasa gitu Dan Kalau gak salah saya denger Tinggal di Palestina aja Dengan keadaan beriman Itu udah pahala pendetik Betul Pahala itu mengharus Sepanjang mereka bertahan Betul Selama mereka bertahan disana Masya Allah Mereka siap menjadi tumba Untuk menyambut kebangkitan Islam Yang dijanjikan di tanah mereka Jadi mereka Apa namanya Berani menukar Kenikmatan dengan sesuatu Itu berarti iman Nah itu tadi Kembali pada iman Astagfirullahaladzim Teman-teman Kita lihat ini Sesuai dengan pandangan kita Keliatannya kayaknya Unfortunate Tinggal disana Tapi justru sebaliknya Ini merubah mindset ya Kita kembalikan semua Sama Allah Alhamdulillah kita bisa mendengarkan Ini kajian sikat dari Ustaz Rahmat Ini luar biasa sekali Dan apa yang disampaikan beliau Ini merasakan dalil Semuanya Jadi Insya Allah Untuk teman-teman Yang kemudian Merasa ini Penasaran Kan mau mulai Ini poin dimana ketika penasaran Ada satu fenomena Kejadian Palestina ini Membuka Apa namanya Melahirkan banyak mu'alaf Dengan kejadian Palestina ini Banyak orang yang gak tau Apa yang kejadian Nakba 75 tahun Ini apa Badak yang cari tau Ini permasalahannya apa Ini kok begini Ini ngapa Kemudian Dapatidaya Kemudian baru tau bahwa Islam itu Difitnah sebagai teroris Tapi faktanya Bahwa Negara yang terjajah Selanjutnya Negara Islam Dan gak ada Orang Islam menjajah itu gak ada Jadi tidak ada Istilah Islam penakluk Tidak Tapi pembebas Pembebas dan bertahan Fathul Mekah Fathul Qudsi Fathul Bukan penaklukan Tapi pembebas Benar Pencetus perang dunia satu Bukan Islam Mereka juga Mereka juga Membantai jutaan orang Perang dunia kedua Bukan Islam Mereka juga Pembantai manusia terbanyak Hitler Mocedong Siapa lagi tuh Stalin Stalin segala macem Gak ada orang Islam Tapi terorisnya Yang dianggap mereka adalah Orang Islam Tapi mereka juga yang dijajah Ya kan ini unik kan Mekir Padahal Muslim kalau minoritas Itu dibantai Di Uyghur Di Rohingya Di Bosnia Di India Dengan itu Kok yakinannya beda-beda tuh Di palestin Di mana-mana Kalau minoritas Islam dijajah Tapi minoritas Non-Muslim Di negara Islam Mereka bisa jadi Jadi pengusaha Orang terkaya di Indonesia Itu bukan Muslim Sembunya Kalau minoritas Kalau memang mereka tahu Dimana posisi Dari Kelompok perjuangan ini berada Katanya bersembunyi Di rumah sakit Di masjid Dimana Kemudian pakai human shield Sebagai Alasan mereka Masa mereka gak tahu Ketika akan menyerang Karena ini Ini membuktikan bahwa Sebenarnya mereka gak tahu Cuma menjadikan Ini sebagai alasan Untuk membuat diri Betul Jadi yang menariknya adalah Logikanya Jika mereka tahu Dimana posisi Pasukan perjuangan ini berada Dan mereka Membunyi hanguskan itu Dimana mereka berada Jikapun Pasukan perjuangan ini Bersembunyi di Israel Apa mereka akan Bantai 3000 orang warga Israel Kan gitu Kemarin ada juga tuh Homzot Apa Juru bicara dari palestin Mengatakan Jika memang mereka punya Jadi ada human shield Di rumah sakit Di tempat peribadatan Kemudian berhakut di bom Jika terjadi di kota kamu Atau di New York lah Atau dimana Kemudian menyandra Orang-orang di rumah sakit Mereka nih Misalnya dianggap teroris Apakah kamu akan bom Satu kota New York Gak masuk logika gitu Betul Karena walaupun Tempat yang tanpa Pejuangnya nih Pembantai itu terjadi West Bank masih Dibunuhin orang 200 orang per hari Betul Diakso juga diintimidasi Jadi alasan ini Cuma sesuatu Yang dibuat-buat Misya Allah Ini mohon maaf nih Kita menahan Waktu saatnya harus Tapi ini menarik Dan menariknya ini Ini di luar dari Prediksi Saya pembicaraan ya Jadi maksudnya Malah membuka Hal-hal yang kita pikir Sesuatu ini Apa namanya Terjadi begitu aja gitu Gak taunya ini adalah sebuah Big plan atau master plan Tapi kita master plan Yang lu jauh lebih bagus Dibanding itu Misya Allah Allah Jasa kelahir saat Waktunya Amin Wa'iyakum Allah Wa'arfiq Mohon maaf Kalau ada Treatment Atau apa namanya Hal-hal yang Masih belum ini Belum sepadan Sama-sama Tapi insya Allah Kayaknya ini akan Kita lanjutkan kembali Itu nya Kita harus Harus balik Karena ini juga jihad Sebetulnya Apa Ini juga jihad Yang belum kita omongin Yang mau dibahas Yang saya belum Yang belum Kita berangkat Dari komentar Para pemirsa aja Karena dari situ Nanti kita buka Kita buka Ujungnya pasti ke Tanah sehat Ujung-ujungnya pasti Palestina Masya Allah Karena peradaban kita Episode terakhir Dari peradaban manusia The last episode Of human civilization Adalah Palestina Masya Allah teman-teman semuanya Terbuka sini Tabir-tabirnya Jadi kita memandang Sesuatu dengan Mindset yang lebih Apa namanya Lebih terbuka Dan tahu bahwa Semua adalah Rancangan Allah Tapi bukan berarti Kita merhenti dari perjuangan Terima kasih Untuk menyaksikan Jika dirasa Di beberapa part ini Ada yang patut Untuk disebarluaskan Silahkan di Apa Di edit Ditaruh lagi Di instagramnya Atau di social media Masing-masing Ya Tenang Itu ada logonya Cerita Untung kok Kita tahu kok itu Terima kasih Sampai ketemu lagi Teman-teman Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.